Intro Pemirsa Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara diguncang gempa dini hari tadi. Gempa bumi berkekuatan 6,0 skala Richard ini menyebabkan belasan korban luka-luka dan seorang meninggal dunia. Kejadian gempa 6,0 skala Richard diperkirakan terjadi pukul 2.38 Sabtu pagi. Selain gempa dini hari tadi, gempa susulan juga sudah terjadi sebanyak 67 kali hingga pukul 10 pagi tadi. Berdasarkan laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat, gempa tersebut mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan rumah, perkantoran, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Dilaporkan juga jalan mengalami kerusakan, pohon tumbang, dan longsor. Kemudian Pasar Sarula, Pahejae, Taput juga dilaporkan terbakar usai terjadi gempa tersebut. Pasca kejadian ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera bergerak cepat mengevakuasi warga sekitar, kemudian mengirimkan bantuan berupa kebutuhan pokok, tenda, selimut, matras pengungsi, dan kebutuhan lainnya. Tidak hanya itu, Pemprov Sumatera Utara juga mengirim tim personal kaji cepat untuk memetakkan dampak gempa yang terjadi dengan menggunakan teknologi drone. Pihak BMKG mengingatkan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi terjadinya gempa susulan. Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan.